Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke lanjut pertanyaan berikutnya siklus haid saya berantakan kadang 1 bulan tidak haid HPHT 1 Februari Maret saya tidak tespek karena takut kecewa terus awal April saya tespek hasilnya positif kata bidan baru 8 mingguan terus 2 minggu kemudian saya USG kata dokter baru terlihat kantong janinnya saja dan usianya baru 5 atau 6 mingguan tapi saya tidak ngeflek tapi pernah merasakan sakit di perut bawah durasinya ada 5 menitan kurang apakah saya dinyatakan hamil BO ketika periksa ke dokter tensi saya rendah 90 apakah aman oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya jadi ini siklus haidnya berantakan kadang 1 bulan tidak haid HPHTnya 1 Februari Maret tidak tespek karena takut kecewa April tespek positif jadi mainnya terakhir Februari Maret April baru positif ya terus kalau menurut bidan usia kehamilan 8 minggu ya dihitung dari Februari Maret ke April jadi dihitung dari HPHT ya terus di 2 minggu kemudian saya USG kata dokternya baru kelihatan kantong janinnya saja jadi 2 minggu USG baru terlihat kantong janin ya padahal ini sudah seharusnya sudah kalau menurut HPHT itu sudah 12 minggu ya itu seharusnya sudah ada janin dan detak jantungnya tetapi USGnya baru 5 atau 6 mingguan tetapi saya tidak nge-flag jadi ini bisa merupakan suatu tanda kehamilan kosong ya jadi perlu dilakukan pemeriksaan perlu dilakukan pemeriksaan ulangan ya 2 minggu lagi USG ya 6 mingguan 5 atau 6 mingguan sekarang ya usia kehamilan menurut USG jadi coba dilakukan pemeriksaan USG 2 minggu lagi ya 2 minggu atau 1 bulan lagi bisa dilakukan pemeriksaan USG hasilnya bagaimana jika 2 minggu atau 1 bulan lagi itu masih kantong itu bisa merupakan suatu kehamilan kosong atau hamil PO jadi itu harus diakhiri ya tidak bisa dilanjutkan walaupun dilanjutkan nanti akan keluar ya dia akan ada tanda-tanda keluar seperti itu ya tanda-tanda flag dan akhirnya keluar seperti itu ya jadi pertanyaannya apakah dinyatakan hamil PO ini memang suatu tanda kehamilan PO ya sudah seharusnya kalau hanya teratur ini sudah PO ya karena sudah seharusnya kehamilannya sudah 10 minggu ya pada saat USG itu 10 mingguan jadi bisa ditunggu sampai nanti ya USG 2 minggu atau 1 bulan lagi kalau misalkan 2 minggu atau 1 bulan lagi itu USG dan belum ada janinnya hanya kantongnya saja maka bisa merupakan suatu kehamilan PO atau hamil kosong jadi itu harus diakhiri oke sekian dulu jawaban pertanyaan saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye